Pemirsa Tonggak Kepemimpinan TNI Angkatan Laut mengalami regenerasi. Upacara resmi serah terima jabatan tampu kepemimpinan tertinggi Angkatan Laut itu digelar di Mabes TNI Cilangkap dan dipimpin langsung oleh Panglima TNI. Inspektur Upacara Sertijab Kasal dipimpin langsung Panglima TNI Marsikal TNI, Hadi Cahyanto. Tonggak Kepemimpinan Jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Laut diserahkan dari Laksamana TNI Ade Subandi ke Laksamana TNI Siwi Sukma Aji di Mabes AL Cilangkap, Jakarta Timur pada Senin lalu. Laksamana TNI Siwi Sukma Aji merupakan lulusan Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-30 tahun 1985. Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana Ade kepada Laksamana Siwi adalah bagian dari rangkaian kegiatan setelah tanggal 22 Mei 2018 diambil sumpah oleh Bapak Presiden di Istana Jakarta. Hal ini adalah satu pertanda bahwa organisasi di TNI Angkatan Laut terus berjalan sesuai dengan semangat profesionalisme TNI dan tentunya apa yang sudah dibangun atau dilaksanakan oleh Kepala Staf yang lama, Laksamana Ade akan diteruskan oleh Kepala Staf Angkatan Laut yang baru adalah Laksamana Siwi. Kasal ke-36 ini sebelumnya pernah dipercaya menampuk jabatan strategis sebagai Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI di wilayah timur tahun 2011 dan Wakil Asisten Perencanaan Kepala Staf Angkatan Laut tahun 2012. Tahun 2013, Siwi menjabat sebagai Kasar Matim, kemudian menjabat sebagai Panglima Armada RI wilayah barat pada 2016 dan pada tahun yang sama menjabat sebagai As Renum, Panglima TNI, dan terakhir menjabat sebagai Komandan Jenderal Akademi TNI sejak 2017. Berbagai tanda jasa seperti Bintang Yudha Dharma Pratama, Bintang Yudha Dharma Nararia, Bintang Jalasena Pratama, Bintang Jalasena Nararia, Setia Lencana 8, Setia Lencana Kesetiaan 16, dan Setia Lencana Kesetiaan 24 pernah diraih Laksamana Siswi Submaaji. Sementara Laksamana TNI Ade Supandi tercana 3 tahun 4 bulan 28 hari, menjabat sebagai Kasal sejak dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara Jakarta pada 31 Desember 2014. Di bawah kemimpinan Laksamana Ade Supandi, TNI AL menurunkan tingkat kejahatan dan pelanggaran di laut, termasuk mengagalkan beberapa upaya penyelundupan narkoba dengan menangkap Kia Sunrise Glory yang membawa lebih dari satu ton sabu-sabu pada awal Februari 2018. Dalam aspek pembangunan pengembangan kekuatan mata laut selama 2015 sampai dengan Mei 2018, antara lain TNI AL mendapat tambahan kekuatan 2 kapal perusak kawal rudal, 1 kapal angkut tank, 5 helikopter anti kapal selam, 2 kapal selam, 2 kapal survei, 6 kapal patroli cepat, dan kapal pengganti Dewa Ruji yaitu Bima Suci. Terima kasih telah menonton!